Jika kamu memandang langit, kamu melihatnya, namun tidak bisa menyentuhnya. Jika kamu melihat laut, kamu melihatnya, namun saat kamu menangkupnya, dia tidak lagi ada di sana. Dia berada dimanapun di sudut dunia ini. Dia adalah warna biru. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana warna biru itu tercipta? Sepertinya pertanyaan ini jarang sekali ditanyakan, bukan? Tapi, tahukah kamu bahwa biru bukanlah warna yang bisa diproduksi secara natural. Hanya ada sedikit mineral yang mengandung warna biru. Jika kamu merasa telah melihat hewan ataupun tubuhan berwarna biru, sesungguhnya mereka tidak benar-benar biru. Sebagian besar dari yang nampak biru itu sebenarnya berwarna ungu. Blueberry misalnya. Blueberry cenderung berwarna ungu dibanding biru. Sebelum menjawab dari mana biru itu berasal, mari kita bahas sedikit tentang orang-orang di balik buku Blue ini. Buku ini ditulis seseorang berdarah Amerika Ghana, bernama Nana Equa Blue Hammond. Sejauh ini, Nana sudah menulis tujuh cerita yang sebagian besar mengambil Afrika sebagai latar belakang mereka. Tak hanya mengambil Afrika sebagai bahan tulisannya, dia juga mendesain pakaian yang dibuat langsung dari Ghana. Nah, selain si penulis, rasanya kita juga perlu membahas sang ilustrator, yaitu Daniel Minter. Daniel adalah seorang seniman yang karyanya sudah banyak dipajang di berbagai museum. Karya Daniel biasanya membahas dispora dan spiritualitas Afroatlantik. Daniel biasanya menggunakan kanvas, pogam, kayu, dan berbagai jenis bahan lainnya untuk menjadi media lukisnya. Buku ini memiliki 18 halaman dan ditulis dalam bahasa Inggris yang sederhana. Buku ini juga dilengkapi dengan berbagai gambar yang sangat lucu. Pada bagian akhir buku ini, Nana menyisipkan fakta-fakta lebih lanjut mengenai informasi yang disebut di dalam buku. Nana dan Daniel mampu menangkap pembaca pada setiap halamannya. Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan di awal. Bagaimana warna biru tercipta? Tetapi, sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita ucapkan terima kasih kepada bangsa Mesir yang pertama kali menemukan warna biru pada bongkahan batu lapis lazuli. Sejak ditemukannya batu ini, bangsa Mesir langsung jatuh cinta dengan warnanya yang tidak biasa dan tidak dapat ditemui dimanapun. Ratu Cleopatra ke-7 bahkan menggunakan serpihan lapis lazuli untuk mewarnai kelopak matanya. Tidak lama setelah itu, para seriman juga menggunakan bubuk lapis lazuli untuk dijadikan cat biru. Namun, prosesnya sungguh melelahkan bagi yang mereka membuat catnya. Karena itu, harganya sangat mahal dan hanya orang kaya yang dapat membeli apapun yang berkaitan dengan lapis lazuli. Karena harganya sama sekali tidak terjangkau, orang-orang pada masa lalu menggunakan berbagai percobaan untuk menemukan warna biru. Suatu hari, di pesisir Mediterania, Amerika Tengah, dan Jepang, para pekerja menemukan pigment biru di dalam perut kerang tertentu. Tetapi, ada juga mitos yang mengatakan kalau seekor anjinglah yang menemukan pigment biru itu. Jadi, anjing itu memakan kerang dan seketika lidah anjing itu berwarna ungu kebiruan. Entah versi mana yang benar, tetapi sejak saat itu warna biru memiliki pasarnya di mana-mana. Selain dari kerang, para pekerja mulai menemukan berbagai macam cara untuk menemukan warna biru. Di Meksiko misalnya, mereka akan memeras daging siput. Sedangkan di Timur Tengah, mereka memecahkan cangkang siput untuk mendapat pigment itu. Namun, kedua cara ini tidaklah efisien. Dibutuhkan waktu yang panjang agar cairan tubuh siput dapat berubah menjadi biru. Saat pertama kali dikeluarkan, cairan tubuh siput akan berwarna putih susu atau coklat kekuningan. Kemudian, karena terekspos udara dan matahari, cairan itu akan berubah menjadi hijau. Kemudian ungu, dan dengan sedikit matahari lagi muncullah warna biru itu. Panjang sekali ya prosesnya. Pantas saja, warna biru tetaplah menjadi warna yang eksklusif meski tidak berasal dari lapis lazuli. Sebenarnya, masih ada berbagai cara lain yang digunakan orang-orang di masa lalu untuk mendapat pigment biru. Cara-caranya bisa kamu lihat saat kamu pinjem buku ini diperpesakan. Sekarang, mari kita cari tahu mengapa biru begitu spesial. Terdapat banyak sekali jawaban untuk pertanyaan yang satu ini. Kebanyakan jawaban ini berasal dari berbagai kepercayaan. Orang Indonesia percaya bahwa biru dapat mengusir energi jahat. Kemudian, di Itali, mulai abad ke-13, banyak pelukis menggunakan warna biru untuk mewarnai jubah Maria, ibu Yesus. Selain itu, ada juga kepercayaan yang mengatakan bahwa biru adalah warna surga karena sangat sulit dibuat di bumi. Mungkin karena biru tidak bisa diperoleh dengan mudah, karena itulah biru begitu spesial. Pada buku ini, Nana tidak hanya membahas proses terjadinya warna biru. Dia juga membahas bagaimana warna biru menjadi penyebab kelaparan dan perbudakan. Wah, ternyata banyak banget cerita dari warna biru ini. Sangat menarik bukan? Yuk cari tahu lebih lanjut tentang warna biru dari buku ini di Perpusakan Universitas Kristen Maranata. Salam literasi! Selamat menikmati!